Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Bila ada seribu pujahit Akulah satu di antaranya Bila ada seratus pujahit Akulah satu di antaranya Bila ada seratus pujahit Akulah satu di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Vila Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Sehat melafiat, sehat iman, dan sehat Islam Sahabat Iwan Vila Mari kita doakan saudara-saudara kita Yang berada di Cianjur Dan mari kita hadiahkan Suratul Al-Fatihah Semoga kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita Seiman Islam di sana itu Mendapatkan kekuatan Lahir dan batin Menerima cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Vila Video yang barusan anda lihat itu adalah Proses pemurtatan Yang terjadi di daerah Cianjur Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu Dan sebetulnya Berita ini sudah sempat viral Cuman ketika 4 atau 5 tahun yang lalu itu Media Ya kemudian Seperti medsos Atau YouTube Seperti yang saat ini Tidak sederkenal seperti 2 tahun Belakangan terakhir ini Dan kita Juga baru tahu bahwa Proses pemurtatan itu Dulunya memang sangat masif sekali Sehingga Kristenisasi itu Merajalela di mana-mana Termasuk di Cianjur Hal ini sebetulnya Sudah pernah diungkapkan oleh Beberapa apologet-apologet muslim Yang pernah memviralkan masalah ini Tapi Sepertinya pemurtatan di daerah Cianjur itu Tidak surut Dan sahabat Iwan Vila Taukah anda bahwa Terjadinya gempa bumi di Cianjur itu Dikaitkan dengan Apa yang pernah disampaikan oleh Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad Oleh seorang Romo Katolik Sepertinya ini Romo Katolik Dimana dia mengatakan bahwa Gempa di Cianjur itu Disebabkan oleh perbuatan Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad Atas ucapannya yang pernah mengatakan bahwa Di patung itu terdapat Setan Iblis Atau jin Atau unclean spirit Ya sebetulnya ini tidak Inland dengan apa yang terjadi Sehingga Saya menganggap Ini adalah sebuah fitnahan Yang sengaja disampaikan oleh seorang Romo Semua saya yakin itu Itu diungkapkan atas dasar kebencian Karena memang sebetulnya Tidak ada kaitan ucapan Daniel Mananta Atau Ustadz Abdul Somad itu Dengan bencana yang terjadi di Cianjur Bagaimana video Bagaimana si Romo ini Mengatakan tentang fitnahannya Kepada Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad Mari kita simak videonya berikut ini Ada yang namanya Unclean spirit Itu dia istilahkan begitu Itu seperti roh jahat yang ada di balik Patung-patung dan salib Dan ia kemudian setuju dengan Apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad Bahwa ada jin kafir di balik salib Atau patung-patung yang ada Kemudian ada banyak usaha dari orang Katolik Untuk membela Tentang apa sebenarnya Yang membuat gereja Katolik Tetap memakai patung Baik itu salib maupun Bunda Maria Nanti bisa lihat di medsos Tapi saya rasa Apapun bentuk pembelaan Itu biasa Tetapi biarkan Tuhan yang membela diri Dan menurut saya Ketika ada gempa di Cianjur Dan bahwa di tengah hal-hal lain itu rusak Yang tetap berdiri tegak dan kokoh Cumalah salib dan patung Bunda Maria Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul kotbah hari ini dengan Gempa di Cianjur Adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad Tidak perlu kita berpikir untuk merangkai kata-kata untuk membela Karena namanya ketika orang sudah tidak suka dan membenci Apapun bentuk pembelaan kita Tidak ada yang benar Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata Pemasmur dalam referen masmur yang telah kita baca Besar dan ajaiblah segala karyamu Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan Ketika ada gempa di Cianjur Dan gereja itu namanya gereja Santu Petrus Sama dengan kita punya Gereja Santu Petrus Cianjur Itu berantakan semua atapnya Temboknya Dan macam-macam Tapi yang tetap berdiri kokoh Dan tak tercoret sedikit pun Adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria Persis dua hal yang dikianati oleh Daniel Mananta dan Ustadz Somad Sekarang yang lagi viral itu Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan Karena kalau tidak ada kekuatan Allah dibalik salib dan patung Kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan Jadi untuk kita orang yang percaya Bahwa dibalik salib dan patung Ada Allah yang tampak Itu memang benar Dan itu menurut pengakuan iman kita Untuk orang yang tidak beriman katolik Pasti tidak bisa menerima Tapi sayangnya Orang seperti Daniel Mananta Mungkin dia kejar viral Berani dia mengatakan bahwa Ada roh jahat dibalik patung-patung itu Nah sahabat Tuhan Villa Dengarkan sendiri barusan perkataan Romo Yang mengatakan bahwa Dia menarasikan patung Yesus Bunda Maria dan salib Ketika terjadi gempa bumi di Cianjur Tidak mengalami kerusakan Dan kemudian dia menarasikan bahwa Disitu ada kekuatan dari Allah Katanya seperti itu Yang ingin ditampakkan kepada Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad Sungguh ini pernyataan yang ironi Pernyataan yang tergesa-gesa Pernyataan yang ambisius Dan pernyataan yang tidak relevan untuk disampaikan Karena apapun yang Anda katakan tadi itu Semua tidak ada dasarnya Di dalam kitab Anda sendiri pun bahwa Di dalam patung itu ada kuasa Allah Menurut saya pernyataan si Romo ini adalah Karena dia ketakutan kehilangan jemaatnya Ketika orang itu sudah mulai dipongkar Cara berpikirnya oleh pernyataan Daniel Mananta Dan itu jelas ada rasa ketakutan Dari ucapan si Romo itu tadi Sebetulnya kalau kita menelah Kenapa sampai terjadi bencana alam di Cianjur Saya justru malah ingin berkata yang sebaliknya Karena terjadinya murtad masal Atau pemurtatan masal Atau kristenisasi yang terjadi secara masif Mulai dari enam tahun yang lalu di Cianjur Justru karena itulah Allah memberikan teguran Kepada orang-orang di Cianjur Agar tidak lagi mereka menyembah selain Allah Kenapa? Karena ketika Anda sudah menjadi orang Kristen Maka mau tidak mau Anda akan mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak Atau Yesus adalah anak Allah Anda tidak akan pernah bisa menghindari itu Sedangkan menurut Al-Quran sendiri Menurut firman Allah di dalam surat Mariam Dan mereka berkata Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang kafir Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu Perkara yang sangat mungkar Lalu Allah menjawab Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu Dan bumi terbelah Dan gunung-gunung runtuh Karena mereka mendakwakan Allah yang maha pemurah mempunyai anak Di dalam tafsirnya surat ini Jadi semisal seandainya gunung itu bisa mendengarkan dan bumi bisa mendengarkan ketika umat manusia ini mengatakan bahwa Tuhan memiliki anak itu mereka hampir bergetar dan bergoncang Jadi ada indikasi memang karena pemurtatan terlalu banyak di Cianjur Sehingga bumi tidak terima atau gunung tidak terima dengan pernyataan mereka Karena sudah konsekuensi logis Jika orang-orang itu adalah menjadi Kristen Maka mau tidak mau mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah Jadi Allah tidak terima atau Allah tidak terima dengan pernyataan seperti itu Maka dibuatlah goncangan bumi di daerah Cianjur Sahabat Iwan Vila berhati-hatilah dengan ucapan Anda Karena Allah Maha Pencemburu dan Allah Maha Suci Dari semua yang dituduhkan oleh kaum-kaum Kristen ini Sahabat Iwan Vila ini adalah Dan dari surat Mariam ini saya lebih yakin bahwa Kejadian pencana alam di Cianjur itu lebih disebabkan Karena banyaknya pemurtatan yang terjadi di sana Dan saya lebih yakin dengan Al-Quran saya Daripada apa yang disampaikan oleh Romo tadi Yang tidak pernah ada dasarnya Wallahu'alam bisawab